Pemirsa untuk membentuk karakter siswa berbasis Pancasila, PGRI Kota Kediri bekerja sama dengan KAUKUS Pancasila DPR RI, mengadakan sarasehan dan workshop nasional integritas Pancasila dalam pendidikan karakter. Dengan para kepala sekolah sekota Kediri pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2018. Acara yang diikuti oleh ratusan peserta ini menghadirkan pembicara utama atau keynote speaker yakni anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari, yang sekaligus sebagai Ketua KAUKUS Pancasila. Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa berbasis Pancasila belum sepenuhnya terpahami para guru. Oleh karena itu, PGRI Kota Kediri bekerja sama dengan KAUKUS Pancasila DPR RI, mengambil inisiatif untuk mengadakan sarasehan dengan para kepala sekolah sekota Kediri, dengan tujuan agar kurikulum 2013 dapat dipercepat implementasinya secara meluas dan benar. Acara yang dipusatkan di salah satu convention center di Kota Kediri ini, dihadiri sekitar 150 kepala sekolah baik PAUT, TK, SMP, dan SMA Negeri serta swasta sekota Kediri. Mereka mengenakan kostum berbagai suku sesuai tema sarasehan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Memang kegiatan untuk hari ini adalah diskusi, kemudian curah pendapat, dengan narasumber yang kompeten, yang ahlinya, yaitu kami datangkan Bunda Eva dan Bunda Agnes. Pertimbangan kami sederhana, karena memang Bu Eva itu latar belakangnya juga orang sekitar Kediri. Beliau kan memang dari Nganjuk, juga seorang pendidik, pendidikannya mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi juga ada di Jawa Timur. Jadi memang selama ini beliau sering ke wilayah Kediri dan sekitarnya. Kemudian karena untuk pembinaan Pancasila, pemerintah sudah membentuk badan, yaitu BPIP, ternyata Bu Eva juga memfasilitasi dari narasumber BPIP untuk bisa datang ke Kota Kediri. Ketua PGRI Kota Kediri, Siswanto dalam sambutannya, yang sekaligus membuka acara menyampaikan, serasehan mengambil tema Pinika Tunggal Ika dan Pancasila ini, guna memperdalam para pendidik untuk memahami permasalahan yang saat ini ramai, yaitu paham intoleransi. Guru sekarang banyak yang mendapat protes sebaik dari wanita atau wanita dan masyarakat. Salah satu yang nyetot, 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 nyetot. Ini berbeda, pasti kalau tidak ada usur mendidiknya, ada usur pedagogiknya. Perkembangan seperti itu, apakah sudah sesuai dengan nilai bandar terhadap BPIP Tunggal Ika, Ibu-Ibu-Ibu semua yang akan mengupas, maka acara kebanyakan ini mari kita buka bersama dengan bekeran resma. Bismillahirrahmanirrahim, acara bisa dimulai. Serasehan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini menghadirkan dua narasumber. Salah satunya adalah dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni Dea Agnes Sri Purbasari. Tapi sekarang memang dalam zaman 6, saya sederhana 4 tahun, begitu diturunkan tele-komunikasi yang luar biasa, semuanya berubah. Umbang-umbang berubah, semuanya berubah. Nah kita harus melihat bahwa salah satu silat dalam Pancasila, kekeluan dan kerakyat, kerakyat, itu kan sebenarnya demokrasi Indonesia. Nah ternyata demokrasi itu mengurangkan syarat. Kalau tidak memiliki syarat itu, kita tidak bisa berdemokrasi. Syarat pertama apa, pilihan demokrasi itu ada di undang-undang masa 45. Kebebasan untuk mencapai penerang, kebebasan untuk bersifat. Nah kadangkala sistem atau struktur masyarakat kita itu bertaburkan dengan silat tersebut. Kaukus Pancasila DPR RI merasa gembira sekali ketika mendapat permintaan dari PGRI Kota Kediri. Karena beliau, ataupun Pak Ketua yaitu Pak Sis, itu tertarik dengan workshop kita sebelumnya dengan Yayasan Pawiatan Doho 1 Kediri, yang pada saat itu topiknya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam kurikulum, mulai dari paut sampai perguruan tinggi kerjasama dengan Yayasan Pendidikan DHA. Dan pada mulai kemarin malam, kita melakukan beberapa kegiatan termasuk hari ini, yang kemarin adalah sarasean dengan kepala sekolah, dengan para pengawas, yang tujuannya adalah saya menghimbau agar supaya kurikulum K13 dan juga menyambung pada perpres tentang Pancasila 1 Juni, maka pendidikan karakter berbasis pada Pancasila harus segera kita laksanakan di daerah-daerah. Tetapi mengingat ada otonomi daerah dan juga ada pembagian wewenang, bahwa untuk SMA itu wewenangnya provinsi, lalu kemudian pendidikan dasar dengan kabupaten, monkota, maka upaya-upaya kultural seperti yang dilakukan PGRI, bekerjasama dengan BPIP dan dengan KAUKUS Pancasila itu, merupakan upaya kultural yang dapat mempercepat pelaksanaan dari implementasi kurikulum 2013.